Dalam kunjungan ke Ibu Kota Nusantara pada Jumat 1 Maret 2024, Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan Pusat Komando atau Common Center tahap 1. Fasilitas ini berada di Hunian Pekerja Konstruksi IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur. Pusat Komando IKN merupakan lainan monitoring dan kontrol kota cerdas Nusantara yang berbasis teknologi Big Data dan Computer Vision. Saat meninjau ruang pantau di Common Center ini, Jokowi didampingi oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meninjau berbagai fungsi yang terdapat di Pusat Komando. Fungsi utama Pusat Komando adalah layanan pemantauan pembangunan IKN dengan memanfaatkan teknologi pengawasan dan pemantauan berbasis CCTV, monitoring drone berbasis visual, serta integrasi layanan digital. Tak hanya itu saja, Pusat Komando IKN juga dapat melihat progres investasi yang masuk di IKN, analisis media sosial, serta analisis sistem manajemen transportasi cerdas. Dengan berbagai fungsi tersebut, Pusat Komando IKN diharapkan dapat membantu optimasi pembangunan, integrasi, serta koordinasi terkait IKN. Juga sebagai satu di antara infrastruktur utama pendukung Smart City di IKN. Kepala Autorita IKN, Bambang Susantono menjelaskan, Pusat Komando IKN diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan publik, mendorong mobilitas yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. Selepas dari Pusat Komando IKN, Jokowi melanjutkan peninjauan ke studio mini TVRI. Jokowi menyebut kehadiran TVRI penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik. Terima kasih telah menonton!